Assalamualaikum teman-teman tanggal 27 Juli 2023 oke teman-teman aku mau nunjukin cara perlakuanku untuk memupuk pohon paprika dengan tepung cangkang udang dan telur serta POC dalam beberapa hari jadi ikutin ya pertumbuhannya ini di usia 3 minggu ya teman-teman setelah pindah tanam ke pot kecil ini teman-teman bisa lihat video aku sebelumnya saat aku pindah tanam ke pot kecil ini awalnya itu aku semai di pot lalu pindah tanam seperti ini ini dalam jarak usia 3 minggu ya teman-teman dalam 3 minggu aku sudah melakukan 2 kali pemupukan jadi ikutin ya cara aku untuk memperlakukan pohon paprika ini apakah bisa tumbuh subur dan ini adalah pohon paprika yang aku tanam di pot diameter sangat kecil ya ini sedang melakukan penjemuran setelah aku pupuk dengan tepung cangkang udang dan telur lalu digemburkan seperti ini ya teman-teman ada serbuk-serbuk putih-putih ini adalah cangkang udang dan telur ya setelah digemburkan seperti ini ini sedang melakukan penjemuran agar daun bisa berfoto sintesis karena cuacanya sangat cetar sekali ini adalah pot yang di ukuran kecil ya teman-teman ada juga yang aku tanam di pot kecil juga tapi lebih besar dari ini ya jadi aku tunjukin dan ada di trice ini ya teman-teman ini juga sedang melakukan penjemuran ya ini di tanggal 22 Juli 2023 lanjut nanti 3 hari berikutnya aku pupuk dengan POC ya teman-teman jadi aku seling-seling pupuknya nanti setelah POC aku pupuk lagi dengan kue kambing sapi atau kambing ya yang halus jadi di rolling untuk pupuknya untuk daunnya aku gak spray-spray teman-teman ini alami jadi perbandingannya ya ini pot dengan bentuk yang sama tapi kurannya berbeda ya sebentar aku tunjukin nah teman-teman bisa bedain diameternya di bawah sini ya ini ukurannya sangat kecil ini lebih dari telunjuk aku ya jadi agak ini juga ya teman-teman ini pertumbuhannya walaupun di potnya kecil tapi sangat vigor sekali teman-teman tapi ini potnya besar tapi lebih vigor yang di pot kecil mungkin nutrisinya lebih terserap ya disini sudah bawa bakal bunga ya ini juga sama sudah bawa bakal juga teman-teman bisa dilihat ya kan oke lanjut 3 hari berikutnya pemupukan dengan POC ya oke teman-teman rencananya pagi ini aku melakukan pemupukan paprika per 3 hari ya seharusnya tapi aku telat teman-teman ini terakhir aku pupuk itu di tanggal 22 Juli ya sekarang tanggal 27 jadi agak kelewat teman-teman saat itu aku pupuk dengan cangkang telur ya dan udang rencananya hari ini aku mau pupuk dengan POC teman-teman ini saat aku pindah 3 minggu ya pindah tanam dari kecil usia pertumbuhannya masih awal teman-teman jadi untuk antipasi tidak kena hujan jadi aku taruh di bawah-bawah ini teman-teman jadi gak kena hujan banget karena sudah 2 hari ini pasti hujan teman-teman ini contohnya ya jadi aku taruh disini diatasnya itu agak ada atapnya ya jadi tidak terlalu kena curah hujan banget ya ini seperti ini teman-teman nanti kalau siang aku jemur rutinitas setiap pagi lalu ada lagi di sini teman-teman ya ini juga ada atapnya jadi gak terlalu kena curah hujan oke aku rencana mau pupuk dengan POC jadi ikutin ya aku amin ke POC ada disini teman-teman ya nanti ini tinggal aku takar satu gayung itu bisa 10 liter ya untuk air biasanya oke jadi ikutin ya oke teman-teman ini airnya sudah aku isi ya di ember kecil jadi aku mau ambil seperti ini perbandingannya bismillah ya ini teh kulit pisang POC cucian air berah jadi satu ya teman-teman ini siap aku untuk aplikasi dengan takaran seperti ini jadi ikutin ya oke ini sudah aku siapkan ya teman-teman POC nya aku masih galau nih teman-teman apakah pot-pot pabrikanya aku bariskan disini atau di bawah sini teman-teman khawatirnya kalau di bawah sini tidak muat teman-teman karena cukup lumayan banyak ya dan ini pot yang sudah sekitar seminggu kali ya lewat aku steril ini rencana untuk mempersiapkan pindah tanam pohon paprika teman-teman ntar ya jadi aku mau keluarin paprikanya setelah aku sembunyiin di bawah seperti ini mungkin jadinya aku buat dua teman-teman dua bisa disini sebagian sebagiannya lagi disana oke jadi ikutin ya aku mau keluarinya ini agak aku skip ya teman-teman dan ini paprika setelah tiga minggu aku pindah tanam ya teman-teman teman-teman yang baru bergabung bisa lihat saat aku pindah tanam pohon paprika ini sangat kecil sekali teman-teman dalam tiga minggu sudah super sejumbo ini jadi ini aku rencana mau bukit ya jadi aku harus bariskan oke sudah terlihat bakal bakal bunganya ya teman-teman oke terus lanjut lagi jadi agak aku skip juga ya oke teman-teman sudah aku bariskan ya sudah maaf sudah aku tempatkan seperti ini belum dibariskan masya Allah teman-teman ya kan super super banget digor banget dan sudah bawa banyak bakal bunga-bunga ya jadi belum aku sortir ya teman-teman mana yang terlihat subur ada yang tertinggal ya Alhamdulillah jadi lanjut aku mau pupuk jadi ikutin ya jadi seperti ini teman-teman ikutin tas pagi setiap pagi aku ya untuk memperhatikan tanaman tanaman jadi ini rencana aku mau pupuk dengan POC ya di tanggal 22 itu aku pupuk dengan tepung cangkang udang dan telur aku tabur-tabur aja dan di tanggal 27 ini aku mau pupuk dengan POC ya teman-teman bisa lihat pertumbuhannya ya ini setelah 3 minggu aku pindah tanam ya teman-teman 3 minggu itu saat aku pindah tanam sangat kecil ya teman-teman bisa lihat video aku sebelumnya yang baru bergabung untuk yang mengikuti pasti tau ya ini sangat kecil banget saat 3 minggu yang lalu ya Alhamdulillah ini ada sebanyak 64 pohon paprika ya yang sudah tumbuh semoga semuanya tumbuh-subur dan bisa berbuah jadi aku mau pupuk dengan POC ya caraku seperti ini teman-teman ini pupuk POC nya kulit sayur dan buah lalu air cucian berat lalu ada teh pisang ya jadi aku fokus Bismillahirrahmanirrahim aku agak kesulitan untuk pindah tanam nih teman-teman menyiapkan pot nya ya karena ini sudah terlalu banyak tapi ini masih ada yang disortir teman-teman ya terkadang ada yang pertumbuhannya terlambat juga ya oke disini walaupun ukuran pot nya aku liatin ya ini ukuran pot nya kecil dan beda beberapa senti ya teman-teman tapi sangat bigor ya jadi walaupun media tanamnya tidak sama dengan ini ini bisa tumbuh-subuh dan bigor ya pastinya kalau tumbuh-subuh seperti ini nutrisinya tercukupi teman-teman ya Alhamdulillah sudah bawa bakal bunga ya yang kesana agak rendah ya teman-teman jadi nanti aku sortir lagi ya oke berlanjut pupuk lagi jadi seperti ini teman-teman oke jadi aku skip ya oke teman-teman sudah selesai aku pupuk dengan POC ya semoga tumbuh-subuh oke aku lanjut memperlihatkan untuk pindah tanamnya ya di pot diameter 30 ya ini pun sebanyak ada sekitar 18 pot ya yang barisar ini ya dirak ini seperti sudah cukup karena kan aku totalnya ada sekitar 64 paprika ya sementara aku untuk jemur belum aku pindah tanam kubis ini terus nanti sepertinya paprikanya aku mau tumbang sari dengan selada juga teman-teman karena selada rencananya aku mau pindah tanam disini tidak cukup ya jadi tumbang sari nanti dengan paprika ya teman-teman bisa lihat semayan selada aku ya kan banyak banget terus belum lagi cabai rawit ini cabai rawit master ya ini udah siap untuk pindah tanam teman-teman karena sudah ada daun sejatinya ya oke aku mau tunjukin pot yang berikutnya untuk pindah tanam di pot diameter kecil ya itu ada dimanakah melewati sawi yang sudah dua kali dipanen ini udah siap untuk dipanen tapi next aja ya teman-teman parenya juga tuh udah siap untuk dipanen next aja dan disini teman-teman rencananya aku aku mau pindah tanam pabrikanya ya ini sudah aku persiapkan awalnya mau tanam selada tapi untuk pabrika tidak ada jadi ini media tanamnya bekas ya teman-teman jadi ditumbuhi oleh bayam-bayam saat aku steril bayam hijau ya nanti aku panen jadi nunggu beberapa hari ya jadi nanti pabrikanya sebagian ini juga ada sebanyak 18 pot diameter kecil ya ditumbuhi bayam-bayam hijau bonus banget ya lalu pertumbuhan polon jagung juga terlihat tumbuh ya dan disini juga tumbuh bayam-bayam insyaallah dan disini ada yang mengemaskan teman-teman yaitu pojipokan liar yang tubuh liar saat itu aku sedang steril planter bag 5 liter ini saat itu bekas tanam api aku lupa teman-teman jadi pojipokannya di atas jadi bijinya jatuh ke pot kosong ini planter bag 5 liter kosong ini taunya tumbuh seperti ini jadi terlihat sangat cantik ya seneng banget teman-teman dengan pertumbuhan ciplukan ini terlihat cantik walaupun tidak aku tanam dia tumbuh liar insyaallah jadi semangat berkebun karena berkebun sangat menyenangkan biar pertumbuhan teman-teman terlihat terlihat